Di kembangnya, sosialisasi bahaya menggunakan obat tradisional yang mengandung bahan kimia gencar dilakukan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Gorontalo. Sosialisasi diberikan khususnya pada pelaku usaha obat tradisional. Kepala BPOM Gorontalo mengatakan hasil patroli siber dan penelusuran di lapangan dan masih ditemukan obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya diperjual belikan. Jadi di hasil pengawasan kami, baik secara cyber maupun secara langsung di lapangan memang ada beberapa produk yang terindikasi mengandung bahan kimia obat namun sudah kami tindak lanjuti, kami berikan pembinaan. Jadi kami berikan pembinaan dulu terlebih dahulu, baru kemudian apabila masih melakukan pelandaran, baru kemudian kita lanjut ke perjustisia. Ada tambahan-tambahan ilmu yang tidak pernah kita dapat di tempat lainnya. Bidara Raku Gorontalo. Harus dari BPU sendiri, dia sempat menanyakan soal penjualannya atau gimana? Ya, itu kalau BPOM dari kita sudah sering lah, bukan cuma sekali ini. Cuman kan ada tambahan-tambahan lagi, perubahan-perubahan misalkan ada tambahan ilmu lah yang tidak pernah kita dapat sebelum-sebelumnya. Begitu.